Saudara kasih, shalom. Sangat senang menyapa saudara kembali di hari baru. Untuk seperti biasanya, kami ingin membawakan renungan singkat bagi kita semua. Dan hari ini saya ingin memberi tema renungan saya adalah Berkat itu datang karena kerja keras dan integritas. Saya ingin kita membaca ayat permantuan yang sebenarnya ini berkaitan dengan renungan sebelumnya, yaitu kisah melalui Daniel. Dari Daniel 1 ayat 18-21 Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana ke hadapan Nebuchadnezzar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan diantara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Mishael, dan Asarya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka sepuluh kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu, dan semua ahli campi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan koras. Demikian pembacaan berbantuan, saudara-saudara. Sekali lagi, tema yang saya angkat itu berhubungan dengan seorang tokoh bernama Daniel. Daniel adalah seorang buangan, bangsawan dari Israel yang ikut dibuang ke Babel, dan Daniel merupakan orang yang sebenarnya orang yang susah tetapi juga yang beruntung. Susah karena dia adalah buangan yang terpisah dari sanak family, terpisah dari keluarga, terpisah dari orang terdekat, terpisah dari kampung alaman, dan harus masuk di sebuah negeri baru, budaya baru, bahasa baru, semua serba baru. Tapi dia beruntung karena dia mendapat beasiswa penuh, full scholarship yang diberikan oleh Nebuchadnezzar. Supaya ke depan Daniel menjadi pekerja yang cakep, yang pekerja untuk Nebuchadnezzar. Dan kemudian bagi Daniel, apa yang dialami itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu dia hadapi, dia hidupi dengan segala kesungguhan, dan dia belajar dengan segala semangat dan kekuatan, belajar dengan luar biasa, sampai akhirnya tadi kita baca, dia ditapati sangat cakep. Kapabilitasnya, hikmat dan pengetahuannya luar biasa. Kemudian dia direkrut, dan bekerja untuk raja, dan dia bekerja dengan segala kesujuran, menjunjung tinggi etos kerja, menjunjung tinggi integritas sebagai orang beriman, dia mewarnai hidupnya, kerjanya dengan kejujuran, tidak jatuh cinta kepada uang, tidak ambisius demi kedudukan, dia bekerja sebaik-baiknya, karena bagi Daniel itu adalah kesempatan, kesempatan untuk melakukan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan. Dan itu dia bekerja dengan segala kejujuran. Walaupun dalam pekerjaan itu juga dia mengalami hambatan-hambatan, karena dia begitu baik pekerjaannya, tidak ada kelalehan, tidak ada kesalahan, tidak ada korupsi, akhirnya dia mempunyai kedudukan yang sangat baik, yang kemudian menjadi sumber kecemburuan teman-teman sekerja. Sehingga teman sekerja menjebak dengan berbagai cara, mereka merekai asesnya rupa, supaya Daniel bisa dijebak dengan cara Daniel menyembah kepada patung, dan Daniel akhirnya dilempar, karena dia menolak menyembah itu patung, dia dilempar ke gua singa. Untung dalam pelindungan Tuhan, singa-singa itu tidak mencederai dia apapun. Akhirnya dia kembali bekerja, dan dia bekerja di pemerintahan itu, memberikan yang terbaik untuk pekerjaannya, dia bekerja dengan segala kejujuran, sehingga akhirnya yang luar biasa adalah Daniel itu bisa dipakai terus. Dia tidak pernah mengalami PHK, dia tidak pernah dimutasi, dia tetap bisa bekerja dengan posisi yang sangat baik, bahkan dalam cerita tadi, saudara, dia itu bekerja sampai tahun pertama, Raja Kores, dan Kores itu adalah Raja Persia, yang muncul setelah Babylonia Baru, kerajaan Babylonia Baru itu meredup, dan Raja Kores menjadi raja yang berkuasa, sampai tahun pertama menurut sejarah, saudaraku, Kores itu memerintah tahun 603, dan pada waktu dan Daniel, sorry, pada 603 itulah, Daniel mulai bekerja, karena pada tahun 606 sebelum Masai, dia direkrut, tiga tahun dia bekerja, lalu setelah itu dia, tiga tahun dia belajar, dan setelah itu dia bekerja. Jadi dia mulai pekerjaannya itu, pada tahun 603 sebelum Masai, dan dikatakan dalam sejarah bahwa Raja Kores itu, di tahun pemerintahan pertama, itu adalah tahun 539 sebelum Masai, dan sebenarnya Daniel itu bekerja dalam kurun waktu yang sangat panjang di Kerajaan Babil, dia bekerja dan mendapat reputasi yang baik, dia bekerja dan mendapat penilian yang sangat baik di Mata Raja, sehingga dia bisa bekerja dalam rentang waktu yang panjang, itu kira-kira 43 tahun dia bekerja. Dan kenapa dia bekerja dan dia tetap mapan dalam situasi yang sangat baik, katakanlah dia sungguh-sungguh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, saudaraku sekalian, kuncinya adalah karena Daniel menjunjung tinggi integritas, dan memorai hidup dan pekerjanya dengan kerja keras. Itulah yang menjadi kunci mengapa Daniel menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat itu dialami oleh setiap orang percaya, tapi berkat dari Tuhan selalu diwarnai oleh sikap kita, respon kita. Kalau kita malas-malas, ya tentu saja berkatnya susah untuk datang. Dan Daniel telah melakukan itu. Bekerja keras, dimulai dengan belajar keras, bekerja keras, menjunjung tinggi integritas, dan akhirnya Daniel bisa bekerja. Bekerja sampai kalau bahasa sekarang, pensiun. Berkat itu datang karena kerja keras dan karena integritas. Sebenarnya, mari kita sebagai orang kesen, belajar bekerja keras dan menjunjung integritas, kejujuran, kebenaran. Karena dari situlah berkat itu datang. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kepada-Mu. Kami belajar dari Daniel, bahwa berkat Tuhan selalu ada, tetapi berkat yang luar biasa itu datang karena kami, orang yang bersangkutan memberikan respon sangat luar biasa, yaitu bekerja keras, dan memorai hidup dan kerjanya dengan integritas. Tidak silo terhadap pendudukan, tidak silo terhadap harta benar, menjunjung tinggi kebenaran. Dan Tuhan, kami rindu bahwa kami sebagai orang periman, belajar kebenaran ini. Supaya kami bukan menjadi orang-orang yang malas, apalagi orang-orang yang kehilangan integritas. Diberkati kami semua. Berkati umat-Mu, berkati gereja KKNF, dan sekaligus juga berkati negeri kami. Kami rindu bahwa negeri kami segera dipulihkan, situasi yang sulit bisa diatasi, dan COVID-19 segera pergi. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Namu ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, saudaraku. Selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih, saudaraku.